Aku gak akan pernah lupa senyum itu, sewaktu dia menyapa aku di tangga kampus, di hari pertama kami kuliah. Dia masih mengingatku, padahal kami hanya pernah bertemu sekali, 5 tahun yang lalu di bumi perkemahan Cuban Rondo, Malang. Waktu itu aku camping sama teman-teman pramuka SMP, sementara dia juga camping dengan teman-temannya. Sepulang dari Cuban Rondo, aku jadi akrab dengan teman-temannya. Iya, teman-temannya. Karena sepertinya hanya dia yang tidak pernah menelponku sepulang dari sana. Ada satu temannya yang cukup rajin menelpon, ngakunya sih naksir aku. Cinta monyet banget dah, tapi aku justru suka dengan temannya yang lain, yang lebih good looking, pastinya. Tapi akhirnya gak satupun dari cinta monyet itu yang berlanjut. Sejak pertemuan pertama di tangga kampus itu, aku jadi dekat sama dia, sebagai sahabat. Kami sama-sama suka naik gunung dan belusukan berburu makanan enak. Dia juga merupakan teman ngobrol paling asik. Sampai-sampai kami pernah membahas masalah honeymoon. Kami sama-sama berdoa supaya bisa kesampaian honeymoon ke Lombok. Bukan, bukan honeymoon dengannya, tapi dengan pacar kami masing-masing. Ya, karena waktu itu kami berdua sama-sama punya pacar. Catat ya. Gunung Rinjani tentu saja masuk dalam daftar kami. Karena aku dan dia memang sama-sama suka jalan ke gunung. Entah sudah berapa liburan semester yang kami habiskan dengan keluyuran dari satu gunung ke gunung yang lain. Dari satu kota ke kota yang lain. Mungkin pepatah Jawa, muriting Fresno, jalaran Soko, ngegelibet Bendino, sudah menjangkiti kami. Karena seringnya kami menghabiskan waktu bersama. Akhirnya kami sama-sama menyimpan rasa. Sebuah rasa yang kami pendam di sudut hati masing-masing. Demi sebuah kata bernama setia. Setelah aku lulus kuliah, kami jadi kehilangan kontak. Zaman kami kuliah dulu belum ada HP. Yang namanya email juga belum ngetren. Ketahuan banget ya, aku angkatan jadul. Sampai kemudian kami bertemu lagi di Ranca Upas. Dalam acara Jambore Petualangan Indonesia. Setelah tujuh tahun gak ketemu, ternyata dia gak berubah. Masih tetap manis dan baik seperti dulu. Dan satu lagi yang bikin aku seneng. Ternyata dia sudah lama pisah sama pacarnya dulu. Singkat cerita, akhirnya kami menikah. Agak gak percaya juga sebenarnya. Apalagi kalau melihat lagi perjalanan kami. Mulai dari yang aku naksir temennya. Terus giliran sama-sama naksir, eh kami udah ada yang punya. Tapi kalau jodoh gak kemana kan ya. Dan Tuhan memang maha baik. Tuhan menjawab doa yang pernah tanpa sengaja kami ucapkan di kampus dulu. Bahkan jauh lebih indah dari apa yang pernah kami minta. Doa yang manahayah. Itu doa kami yang ingin honeymoon ke Lombok. Ternyata Tuhan benar-benar mengambulkannya. Kami honeymoon ke Lombok bukan dengan pacar masing-masing. Tapi dengan orang yang sama-sama berdoa pada waktu itu. Tuhan. Tuhan. Tuhan.